saya ingin buktikan lewat tes energi nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya, abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi kita meragakan, kita tes dulu energi dengan beliau kosong keluarkan semua kemampuan saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya abang juga tahan, sudah? satu, dua, tiga begitu lagi kita akan menghadapi orang orang kristal untuk sampai disitu dan dekat beratimanya terakhir kita pakai tes energi apa? tes energi mau dibuktikan? kita coba tes energi dan merantakan buktian agama siapa yang benar cerahkan alaminya lurus ya ini adalah salah satu belakang yang kami selamit buktikan seperti tadi, kami kurang ya satu dua tiga mana tenaga dia? mana penyakitnya? salam teman-teman sekalian berjumpa kembali dengan saya Arief Gula di channel TV Laskar Kristus ini saya doakan teman-teman kira yang kalian semua dalam kedatat sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Nababan lagi yang membuktikan tentang kebenaran sebuah agama secara enerjik dan magic ya kayak sulap-sulap gitu teman-teman sekalian kalian tadi melihat dari cuplikannya dimana ada sebuah video di masjid yang berbeda ya jadi setiap Ustadz Nababan ini ceramah ketika untuk membandingkan antara Kristen dan Islam seringkali dia menggunakan kekuatan magic jadi seakan-akan agama Kristen itu tak benar dan agama Islam yang benar dengan cara kalau pegang Alkitab maka orang yang dia apa panggil ke depan untuk menguji itu hilang tenaganya teman-teman menjadi loyok sementara kalau seandainya dia memegang Al-Quran nah sebaliknya dia akan menjadi kuat kuat sekali kayak kayu tangannya yang bisa digerakkan nah teman-teman sekalian sebelum kita berkomentar terlalu jauh saya rindu untuk kita menonton bersama dulu ya videonya agar kita memahami secara bersama-sama berikut videonya saya ingin buktikan lewat tes energi mana tangan kanan ya kemudian begini begini agak turun tekan ke kanan ya begini nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekutuannya abang juga tahan sekutuannya dengan kekuatan energi ditahan ya kita meragakan kita tes dulu energi dengan beliau kosong keluarkan semua kemampuan keluarkan semua kemampuan saya akan turunkan tangannya mampu tidak saya abang juga tahan sudah satu dua tiga ini baru makan kayaknya luar biasa energinya kuat sekali tidak selalu saya menurunkan tangannya coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini yang mana saja bebas kemudian apakah setelah membaca ini masih punya energi apa tidak ini pembuktian kebondaran agama yang pasir ini saja yang bebas yang mana sebab beginilah firman Tuhan ketua ketua sebab beginilah firman Tuhan keturunan Tuhan tidak akan putus cukup kita tes lagi seperti tadi kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa punya energi setelah dia baca ayat tadi apakah bang Mufadal ini masih punya energi kita lihat satu dua tiga hilang langsung tenaganya habis energinya coba abang baca Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malikyaw cukup apa lagi seperti tadi apakah harus sama kekuatan tidak boleh berubah apakah punya energi lagi seperti waktu baca alkitab kita coba satu dua tiga luar biasa ternyata apa yang apa yang apa yang saya saya lega kata ustaz nababan ini bukan magic ya kalau bukan magic magic berarti ini tipu-tipu toh ya bisa jadi tipu-tipu juga kalau bukan magic hanya dua saja pilihan teman-teman magic atau tipu-tipu pembohongan publik wah wah lucu ya sebuah kebenaran agama itu bisa dibuktikan dengan cara tes enerjik seperti yang dilakukan oleh ustaz nababan jadi ya dengan cara yang tadi berarti Kristen bukan agama yang benar karena ketika tadi ayat Alkitab dibacakan hilang tenaga yang membaca berarti Alkitab bukanlah sebuah kebenaran dan yang menjadi kebenaran adalah Al-Quran ya 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 betul 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 pandai 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 bertaki iya jadi teman-teman sekalian apakah memang ini betul dan seperti disampaikan oleh ustaz nababan bukan magic mari saya penggemar sebuah ilmu merah dari bang Marvel diva kalau gak salah yang ya membongkar tentang perdukunan membongkar tentang magic magic ya dan yang berkata bahwa ini sebuah kekuatan yang ini jadi ini terkenal juga orangnya teman-teman sekalian channelnya itu udah jutaan subscriber juga saya lihat baik kita melihat cara dan teknis untuk membuat bahkan saya melihat caranya untuk membuktikan ini lebih dasyat daripada ustaz nababan jadi sekali lagi kalau ustaz nababan bilang bukan magic berarti tipu tipu mari kita melihat video daripada bang Marcel diva ini berikut videonya terima kasih hidup ini buk sekarang kita akan coba tekan tahan sekuat tenaga sekuat tenaga satu dua tahan tahan ya tahan ya pegang ngantongin 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 sekarang kita pake nah sekarang denger banget waktu ini dia jadi lebih kuat nah untuk membuktikan nih disini gua pake bagus Tad si gak ada yang lebih berat dari atas loh ikut loh ikut sih oh gak terasa rai tadi gak terasa ya ringan kan nih efek dari sirumantol dan sirumantol nah sebenernya rasnya cuma satu itu adalah bagaimana cara menekannya nah cara menekannya adalah kayak gini kalau yang tanpa batu ya atau tanpa gelang-gelangan atau cairan sebenernya nekannya ke samping nekannya ke samping sini nih liat coba tuh jadi dia mendorong ke samping inget ya coba lagi mau sekuat apapun dia kalau didorong ke samping sini pasti jatuh iya pasti jatuh gak sih nah kalau yang ketika megang batu ini gak usah megang batu deh coba nah kalau yang gak pake megang batu ditekannya ke dalam sini ke bawah ke bawah nih liat nah ini kalau nih kita geser jangan lupa gitu ya bukan bukan karena efek ini ya bes bukan karena efek gelang atau cairan atau ini ya tapi ini efek dari bagaimana tekan nya ya jadi bagaimana teman-teman sekalian menurut kalian apakah Ustadz Nambaban betul atau justru tipu-tipu atau memang menggunakan magic yah apapun pendapat kalian saya hargai mari tulis di kolom komentar dan kali ini teman-teman sekalian saya mereview kembali karena video Ustadz Nambaban ini saya pernah bahas di video saya sebelumnya dan disitu kita melihat bahwa Ustadz Nambaban menggunakan cara yang sama di masjid yang berbeda namun sebelum kita menontonnya teman-teman sekalian saya perlu sampaikan satu hal bahwa kebenaran sebuah kitab suci tidak bisa diukurkan dengan sebuah teknik-teknik tidak tahu juga cara sulap yang dilakukan oleh Ustadz Nambaban tetapi harus melalui riset harus melalui dengan uji ya diuji kebenarannya dengan cara bagaimana ya kita melihat kuasa tanpa magic gitu kita melihat bagaimana kitab suci itu juga mengajak orang untuk mengenal Tuhan dan tentu saja mengubah pola hidup orang yang menjadi percaya kepada Tuhan melalui kitab suci yang diimaninya sebagai firman Tuhan dan saya mau sampaikan buat subscriber buat orang Kristen di channel TV Laskar Kristen ini saya sampaikan buat kita bahwasanya Alkitab adalah firman Tuhan bukan berisi firman Tuhan tetapi jelas dan benar bahwa Alkitab adalah firman yang daripada Tuhan dimana banyak orang menjadi baik banyak orang menjadi selamat dan disembuhkan karena kepercayaan kepada Yesus Kristus melalui kebenaran Alkitab mari teman-teman sekalian kita menonton video yang pernah saya bahas mengenai Ustadz Nababan berikut ini jadi ini juga sebagai penutup di video kali ini kiranya kalian diberkati dan sampai ketemu di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita salam teman-teman sekalian Ustadz Nababan membuktikan agama yang mana yang benar apakah agama Kristen atau agama Islam dengan cara teman-teman sekalian dicoba ya jadi pegang tangan ada jemaah datang lalu dia rentangkan tangan begini lalu diturunkannya teman-teman sekalian kalau turun kalau dia pegang Alkitab berarti Alkitab tidak benar agama Kristen tidak benar nah kalau dia pegang Al-Quran lalu tangannya ketika diturunkan oleh Ustadz Nababan tidak turun tetap tegak begini teman-teman sekalian makanya terbukti Al-Quran benar-benar kebenaran dan juga Islam agama yang benar nah teman-teman sekalian supaya jangan penasaran mari kita langsung saja untuk menonton videonya terlebih dahulu nanti kita ada kasih komentar di akhir videonya kita langsung saja untuk lihat video yang ada berikut ini ya silahkan kita coba tes gini lagi dan berantakan buktian agama siapa ya benar celahkan tangan ini lurus ya nanti saya akan tekan tangan tapi tolong di tangan pakai energi yang sesuatu dengan teman-teman siapa yang kalah apakah saya mau menurunkan tangan belinya itu satu dua tiga luar biasa tenaga cepat tenaga sekarang kita coba apakah ketika beliau memegang alat ini masih punya kekuatan seperti tadi kita lihat kalau ini saya lihat yang kiri ya yang kiri seperti ini kalau tadi waktu masih kosong bapak ibu energi ini sangat kuat sekali tapi sekarang ya kan tu ya sekarang belinya tergang langsung tiga ini adalah salah satu bagian soalnya betul ya seperti tadi bangkali uang ya satu dua tiga mana terakhir mana terakhir langsung saja pakai setiap lagi terakhir lak ya ya pangkut satu dua tiga eh satu dua tiga segera penggunaan penggunaan sama saya setiap lagi seperti tanya lebih rupa atau apa-apa lagi seperti tadi ya satu dua tiga segera segera apapun ya segera kenapa tiga dengan tiga semua tiga lalu tiga lalu tiga tiga Satu, dua, tiga